Selamat pagi Prof. Hingki. Selamat pagi Timothy. Selamat pagi Prof. Hingki. Terima kasih Pak Lutwi dan terima kasih etikat baiknya untuk melindungi diri sendiri dan juga melindungi diri terhadap orang lain bila kita terkena dengan melakukan viksinasi. Namun ada riwayat alergi terhadap parostamol dan ibuprofen. Artinya alergi terhadap obat yang efeknya menurunkan demam atau mengurangi rasa tidak nyaman. Golongan tersebut, dua golongan tersebut memang yang paling banyak dipakai. Namun ada golongan lain Pak Lutwi. Jadi asetosa atau asetilsilic acid atau saya maaf ini menyebut nama tapi sebetulnya karena Bapak alergi ya. Jadi saya bodrex ya. Atau Bapak lihat di kandungannya obat menurun demam atau mengurangi rasa nyari yang mengandung asetilsilic acid. Atau obat golongan lain bisa dipakai metampiron. Metampiron itu seperti, maaf ini jadi nyebut ini juga ya nama dagangnya Dovalgin atau Antalgin. Itu obat-obat juga mengurangi demam dan juga menurunkan rasa sakit. Jadi itu pilihan lain bila kebetulan Pak Lutwi pada waktu menerima vaksin apapun platformnya mengalami demam atau mengalami rasa tidak nyaman. Tempat sutikan atau merasa pegel-pegel ya. Ada masih pilihan obat lain. Jadi saya hancurkan Pak Lutwi untuk tidak ragu-ragu melakukan vaksinasi. Namun disampaikan di sentra vaksinasi tempat Bapak akan melakukan vaksinasi itu bahwa Bapak alergi terhadap obat golongan parasetamol dan ibuprofen. Sehingga mungkin mendapat petunjuk dari petugas vaksinasi untuk yang tadi saya sebutkan, asotil salicylic acid atau metampiron, itu masih bisa dipakai atau dicoba. Dan juga sama khasiatnya. Sehingga Bapak bila mengalami gejala demam atau tidak nyaman, masih ada alternatif golongan obat penurun demam dan mengurangi rasa nyeri dari golongan yang lain. Oke. Memang yang sering kita dengar dua itu ya. Tapi ternyata ada pilihan lain dengan efek yang sama. Baik. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi dari Ed Rara Ahab. Prof, ibu saya sudah vaksin dua bulan lalu, tapi beberapa minggu terakhir tangannya ngilu dan kesemutan. Sampai sekarang belum berhenti nih, Prof. Apakah ini adalah efek samping dari vaksinasi COVID? Dan kenapa efeknya lama hilangnya? Silahkan, Prof. Jadi Ibu Rara ya juga terima kasih nih kepada ibunya, Ibu Rara yang telah divaksin. Kemudian kita tahu bahwa secara umum setiap vaksin memberikan gejala di tempat sutikan, gejala menyeluruh atau gejala yang berat. Nah Ibu mengalami gejala menyeluruh. Selain memang ada termasuk sebagai daftar kejadian ikutan vaksinasi pada penyuntungan COVID, namun ada faktor lain yang kalau kita mau mengkaitkan gejala yang terjadi dengan vaksin yang diberikan. Yaitu awitan. Awitan itu bahasa Inggrisnya onset. Masa latinnya juga. Kalau bahasa Inggrisnya incubation, kalau bahasa latinnya onset. Jadi artinya, waktu kejadian dengan vaksin yang diberikan, ada listnya juga. Kalau untuk dikaitkan dengan vaksin, kalau terjadinya 2 bulan kemudian, itu terlalu panjang, terlalu lama untuk dikaitkan. Jadi biasanya kalau reaksi di tempat sutikan itu 1-2 hari kemudian, dan kemudian menghilang 1-2 hari juga. Kalau terjadi 2 hari kemudian, dan mungkin di satu sisi, itu saya khawatir ada kelainan syarab. Apa kelainan membulu darah, yang menyebabkan hanya bagian tertentu yang nyeri, atau kelainan lain. Nah itulah yang saya selalu sampaikan, pesankan. Bahwa jangan selalu dikaitkan dengan vaksin. Untuk memastikannya, segera lapor, atau segera berobat. Dokter yang terdekat, dokter keluarga, dokter perusahaan, atau famili. Untuk dicari penyebab pastinya. Jangan kita terlalu beranggapan bahwa ini terkait pada vaksin. Padahal adalah gejala yang lain, yang kalau diketahui pasti, akan diobati, sehingga gejala tersebut menghilang. Kalau sudah seminggu, dua minggu, harus berobat ke dokter. Untuk dipastikan, dan untuk diobati, sehingga sembuh. Jadi mudah-mudahan, Ibu menyempatkan diri ke dokter terdekat, sehingga dicari lah pemeriksaan lab yang diperlukan, atau pemeriksaan lain, sehingga penyebabnya diketahui, diobatin, insya Allah sembuh. Tapi tidak terkait dengan vaksin. Jadi khawatirnya asumsi justru membuat salah diatmosa, apa gitu ya? Betul, dan jadi berlarut-larut. Jadi berlarut-larut. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Saya lanjutkan lagi ke penanyaan berikutnya. Ini dari atbili.mida. Prof, sekitar satu minggu lalu, saya sudah divaksin COVID dosis pertama, Sinovac, dan efek setelah vaksin, nafsu makan saya bertambah, dan saya menjadi mudah mengantuk, padahal malamnya saya tidurnya nyak. Apakah tidak bermasalah nih, Prof? Ya, jadi terima kasih, Pak. Memang nafsu makan bertambah, mengantuk itu menjadi salah satu daftar yang dilaporkan oleh beberapa peneliti bahwa ada kaitannya dengan vaksin COVID. Ya, platformnya yang inactivated. Dan tadi juga ya, tadi nggak disebutin tuh, ya, kapan dan berapa lama. Tapi kelihatannya sampai saat ini gitu ya. Kapan, apa, sehari setelahnya. Seminggu katanya. Oh, seminggu setelahnya. Kalau seminggu setelahnya mah kayaknya nggak terkait, terlalu jauh gitu ya. Terus kalau misalnya terus, ngantuknya sama nafsu makannya, sampai lebih dari satu minggu kayaknya nggak terkait. Jadi, usia dicari juga tuh, apa namanya, penyakit lain. Ya, laporkan ke sentra vaksinasi atau berobati dokter. Kalau misalnya, ngantuk terus kan bisa penyebutan pemuluh dirah di otak. Makannya di nafsu berlebih, tapi jadi kurus itu diabetes melitus, penyakit gula. Kan yang memastikan hanya bisa dokter. Tidak bisa berasumsi, apalagi untuk danyain di WhatsApp group ya. Jadi, saya anjurkan. Cepat lah. Berobat kan punya dokter pribadi, punya family yang dokter, punya dokter perusahaan, atau ke sentra vaksinasi kembali lagi untuk dipastikan. Tapi, kalau satu minggu setelah dan langsung berminggu-minggu, kayaknya nggak terkait sama vaksinasi. Dan ini cenderung ringan ya, Prof, kalau cuma hanya mengantuk dan mungkin nafsu makan bertambah, ini termasuk? Ya, tapi kalau mengantuk, disebabkan penyembuatan pembuluh darah di otak, kan itu suatu yang harus segera ditangani. Tapi, kalau efek vaksin, nggak kayak begitu. Nafsu makan menurun, kalau ternyata diabetes, kan juga segera harus diobati. Karena akan menimbulkan komplikasi di masa mendatang. Jadi, harus dipastikan deh. Jangan terus, ah ini gara-gara vaksin, terus kita terlena. Jadi, segera deh berobat. Untuk dipastikan. Dan diobati, supaya hidup kembali seperti setiap kalang. sehat seperti sekalang. Baik, terima kasih Prof. Fingki. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kami melalui Instagram. Terima kasih kepada Prof. Fingki yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang dikirimkan kepada kami. Dan kita akan kembali lagi saat lagi. Prof. Fingki, terima kasih banyak. Sampai kita bertemu lagi dalam kesempatan lain. Salam sehat, Prof. Salam sehat.